PT MD Entertainment TBK, emiten berkode saham FLM, mampu meningkatkan kinerja keuangan di sepanjang paru pertama tahun ini. Emiten perfilman tersebut merauk laba bersih Rp77 miliar di semester 1, naik sekitar 24% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp62 miliar. Kenaikan laba sejalan dengan perolehan penjualan yang meningkat. PT MD Entertainment TBK, emiten berkode saham FLM, mampu meningkatkan kinerja keuangan di sepanjang paru pertama tahun ini. Emiten perfilman tersebut merauk laba bersih Rp77 miliar di semester pertama 2024, atau naik sekitar 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebesar Rp62 miliar. Kenaikan laba sejalan dengan perolehan penjualan yang meningkat. Sepanjang semester 1 2024, MD Entertainment mencatat penjualan mencapai Rp217,41 miliar, atau naik 5,9% dari semester pertama 2023, yang sebesar Rp205,28 miliar. Penjualan perseruan mayoritas berasal dari penjualan film, dari segmen layar lebar sebesar Rp173,4 miliar, ditambah penjualan digital sebesar Rp26,06 miliar, dan stasiun televisi mencapai Rp544,11 juta. Pada semester pertama 2024, MD Entertainment tidak mencatat penjualan dari DVD dan VCD, sementara pada periode yang sama tahun lalu, segmen bisnis ini masih memberikan pendapatan Rp546,57 juta. Penjualan lain-lain membukuhkan pendapatan Rp3,07 miliar, sehingga total penjualan film terseruan mencapai Rp204,08 miliar. Angka tersebut ditambah pendapatan dengan sewa bangunan, yang mencapai Rp12,86 miliar, dan sewa alat syuting sebesar Rp463,8 juta. Sepanjang semester satu 2024, total penjualan emiten dengan kode film mencapai Rp217,41 miliar. Film juga mencatatkan beban pokok penjualan Rp74,09 miliar, dan beban usaha sebesar Rp66,7 miliar. Sebelumnya, film resmi mengumumkan perubahan nama dan logo baru perusahaan. Nama PT MD Pitcher TBK diubah menjadi PT MD Entertainment TBK, sekaligus perubahan logo baru. Keputusan ini diumumkan sejak 16 Juli 2024, sebagaimana tercantum di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. Tim Liputan, IDX Jeno. Sampai jumpa di video selanjutnya.